Intro Halo semuanya, balik lagi di youtube channel aku Ratu Hari ini aku mau create look kayak tema-tema musim gugur gitu Karena lipsticknya gak terlalu merah Dan baju aku yang kayak gini Serta rambut aku yang kecokelatan Jadi, kalau misalkan kalian penasaran dengan makeup look aku yang kayak gini Gimana cara aku buat create-nya Tontonin terus videonya sampai-sampai ya Jadi, pertama aku pakai Aloe Vera Gel dulu dari Wardah Seperti biasanya Aku pakai yang Wardah tuh sukanya kayak banyak banget gitu Sekarang kita pakai agak banyak aja kali gak kekal ya Nah, udah Oh ya, aku pakai lip balm dulu Jadi, itu dia skincare-nya Sekarang mau nunggu kering dulu Nah, udah gitu udah aku pakai pelembab Aku pakai ini UV sunscreen untuk muka Ini harus banget Aku gak tau lagi kalau misalkan aku gak pakai UV sunscreen Terus aku langsung pakai makeup Itu bawaannya kayak merah-merah di muka aku itu bakal jadi tambah banyak Karena kena sinar mata hari jadi Aku selalu pakai Ini tuh sebenernya bagus gitu sih Si Farasol ini Review aku ya Tapi aku masih lebih suka yang Wardah Karena ini belum habis Jadi aku belum beli lagi Wardahnya Yang Wardah sunscreennya Udah selesai pakai UV sunscreen Habis itu kita bisa langsung berangkat ke makeup Jadi, karena aku lagi di Bandung Dan kalian penasaran kenapa aku gak pakai foundation dari Latulip lagi Ini adalah foundation Latulip pertama aku di makeup tutorial pertama aku Perfect foundation shade OC dari Latulip Karena aku sebenernya suka banget Ini buat jadi concealer Dan karena kita sekarang mau makeup yang rada berat Lagi, selain yang makeup undangan versi aku Sekarang kita pakai lagi yang Latulip ini Untuk coverin bekas-bekas dirawat di kulit aku Lihat gak sih? Langsung hilang gitu Bekas dirawatnya kalau pakai Latulip Wah, udah lain dari Riki Lihat gak sih? Masih sama kayak tutorial pertama aku kan? Ada yang lihat gak? Sekarang udah Kayaknya udah baik banget yang lihat deh itu Oh ya, ini udah mau habis BTW Tuh Udah gitu, kita bakal taruh di bawah mata juga Buat koris Iya kan, iya kan? Nah setelah itu, Latulipnya selesai sampai disitu Cuma sebagai concealer aja Kita lanjut lagi ke Ini ada beberapa orang yang nanya juga Karena tuh bisa kalau misalkan pakai concealer dari Latulip Terus aku pakai Keseluruh mukanya pakai Elf Agne Fighting Foundation Yang biasanya aku pakai untuk daily Bisa ternyata Aku udah coba Jadi Yang aku bilang komen di bawah kayaknya Gak bisa pakai Latulip Eh, pakai Elf Karena Elf gak terlalu secair wardah Ternyata bisa Dan bagus hasilnya Jadi kalian bisa coba juga Pakai ini sebagai concealer Ini untuk keseluruhan muka Karena Elf itu Agne Fighting Foundation itu Coveragenya bagus Udah tapi dia ringan banget gitu Nah terus Gak seperti biasanya yang aku pakai Flat Top Brush Aku sekarang pakai ini Apa? Spongenya cushion Karena Bagus hasilnya Aku kemarin baru bikin DIY cushion kan Dan aku baru ingat aku punya sponge cushion Akhirnya aku pakai ini lagi Instead of Flat Top Brush yang dari Makeup For Real Tapi Flat Top Brush juga bagus sih Kan biasanya aku pakai itu juga bukannya Kan Aku cuma pakai ini Tepuk-tepuk Nah udah Kita ke Set muka Biar gak terlalu dewy Karena aku sebenarnya gak terlalu suka sama dewy Ini dia Kayak Dark Marks Berat Tabur Untuk nge-set Di bagian yang kalian Yang dipakain concealer sebenernya Orang-orang yang kulit udah mulus itu Biasanya mereka setnya cuma di bawah mata Karena mereka pakai concealer-nya Biasanya cuma di bawah mata ini doang Ya kan? Itu yang kulitnya mulus Nah kalau kulit aku kan banyak berkasi rawatnya Dan aku pakai concealer di seluruh wajah Jadi aku Technic baking-nya aku Itu aku pakai ke semua wajah Kayaknya aku cara aku gini Bukannya aku salah Pakai technique baking Ini gak apa-apa ya sekalian Walaupun tadi ngapain concealer Tapi karena aku pakainya hampir di semua pipi aku Bahkan ke sini juga gitu Karena aku pakai concealer juga di sini Gitu Nah udah kita pakai technique baking Kita bisa lanjut ke bagian alis Ini ke bagian alis aku Aku pakai eyebrow powder dari Minow Ini dia Jadi aku pakai yang warna coklatnya Nih sebenernya udah ada sih brushnya Tapi aku mendingan pakai brush aku sendiri Udah mau habis kan Sering aku pakai selain coklat Kita pakai Ke Kalau sini Dan aku pakai udah ini udah udah tinggal aku pakai spoolie spoolie aku ini adalah bekas maskara yang udah udah habis Sari Ayu ya enak banget sih itunya si spoolie-nya bekas maskaranya dia nah udah udah aku spoolie-in biasanya aku pakai yang warnanya hitam dari Minow ini cuman untuk bikin ujungnya alis aku biar lebih tajam ujungnya cuman ujungnya doang gitu jadi ujungnya lebih tebal daripada yang depannya enaknya 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 Nah, udah Kurang rapi ya Jadi, tambahin teman-teman Terdepan Kemarin-kemarin Aku baru beli ini Baru banget Ini, Maybelline Make Great Lash Yang clear Ini mascara, cuman sebenernya Aku udah cobain pake mascara, cuman gak bagus Jadi, bagus cuman buat Alis Jadi, hitam-hitam jadi kesini Gak apa-apa Kenapa? Banyak banget orang pake Great Lash yang clear ini di alisnya Karena bisa bikin bulunya Bulu lagi Rambut alis kita itu bisa stay in place-nya disitu aja gitu Jadi, gak kemana-mana Ini Catrice Prime and Fine Mattifying Powder Waterproof tulisannya Yang transparent Jadi, dia gak ada shadenya Ini transparan begini Walaupun dia pulih, tapi dia transparan Dan aku akan pake brush-nya Brush-nya aku Untuk Nyingkirin sisa-sisa dari marks tadi Sekalian setting Condition aku Aku mau pake blush on dulu sekarang Dan aku pake blush on yang dari Wardah Ini yang ini Campuran duanya gitu Jangan pake yang Ines Yang Ines aku Tadi aku mau pake Ines Tapi ini pigmented banget Nih Bagus sih warna Cuman kayak dia pigment banget Gak cocok sama look yang sekarang Akhirnya aku mau coba Wardahnya Masih pake blush brush yang Aku ya Dan pakenya disini Disini tapi disini Saja sedikit-sedikit gitu Ini tuh aku gabungnya dua gini Sudah pake blush on Kita ke bronzer Aku pake bronzer yang udah aku jelasin ini Dari 2-way cake-nya Wardah Yang shade 5 Yang apa ini Coffee beige Ini dari Carol Suara katanya bisa bagus jadi bronzer Jadi aku pake ini lagi Pake blush brush aku lagi Jadi bronzer aku Terima kasih telah menonton Oh warm banget Mukanya Aku pake Wardah yang ini Acidu Yang Acidu Passionate Dari 2-asam Ini dia Kita swatch dulu Oh pigmented ya Wardah Aku pake ini Untuk keseluruhan Bulu mata Yang buru mata Pak yang ini Untuk seluruh air Yang kecil Aku ambil yang ini Yang paling tua Aku ambil yang ini Yang paling tua Ambil yang warna ini Untuk isi eyelidnya Aduh itu tambah lagi Yang warna Yang warna Paling goknya Udah gitu Tinggal nanti rapingin Pake fluffy brush Eyeliner Eyelinernya pake Wardah Wardah eyeliner Gel Tadi gak ke shoot ya Yang Wardah eyelinernya Jadi kita ulang Dari yang sebelah sini aja Yang kiri Ditarik garis Kita Udah tarik garis Langsung tarik ke depan Terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati